Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara BKPSDM Bengkulu Tengah menyatakan telah membuka pendaftaran penerimaan P3K Honorer Database. Pelamar yang mendaftar telah mencapai 800 orang. Kepala BKPSDM Bengkulu Tengah Apiles Lipi mengungkapkan, telah menerima sebanyak 800 pelamar yang masuk sejak pekan ini. Dalam penerimaan P3K khusus Honorer Database, dari total 1.980 kuota yang disiapkan. Mereka yang mendaftar langsung membuat akun di portal dan berkas akan diverifikasi melalui data sudah ada. Mereka yang terverifikasi akan langsung dinyatakan memenuhi syarat. Jadi mulai dari tanggal pendaftaran hingga sekarang, beberapa peserta itu ada yang sudah submit, yang sudah kita MS-kan. Jadi kita sedikit berbeda, kalau CPNS kemarin peserta kirim berkas, ngelamar, baru kita verifikasi. Nah untuk P3K, karena rata-rata adalah honorer di Kabupaten Bengkulu Tengah, maka setelah mereka membuat akun, kemudian mengupload data, syarat amaran, maka kita verifikasi terlebih dahulu. Setelah selesai diverifikasi, barulah mereka memastikan tidak ada yang salah lagi, baru mereka mensubmit. Setelah mensubmit, maka kita verifikasi ulang, sudah pasti dinyatakan MS atau membunuhi syarat. Dalam penerimaan, panditia meminta mengecek teliti berkas yang akan diverifikasi, mengingat para pelamar dinyatakan telah masuk database. Sebelumnya, Pemda Bengkulu Tengah telah membuka seleksi dalam dua tahap, yakni tahap P3K berdasar database dan P3K non-database. Penerimaan non-database akan dilaksanakan usai P3K database berakhir, yang dijadwalkan pada November 2024. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Dedy Irawan, TVR Bengkulu melaporkan.